Halo para pecinta battle truth heavens dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Kuilah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan dari Mang Oyan Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan Gengping atau Moning Sosok Xiaoyan pada saat ini melesat begitu juga dengan Moning yang pada saat ini melesat ke arah Xiaoyan Api pada saat ini menyala di mata Xiaoyan dan ketika Xiaoyan hendak bertarung dengan Moning Xiaoyan segera menggigit pil kembar dan saat yang sama kekuatan enam keinginan di tubuh Xiaoyan meledak Kecepatan Xiaoyan tiba-tiba meningkat tajam dan aura di tubuh Xiaoyan mencapai puncak dosen bintang delapan Ekspresi di wajah Moning juga pada saat ini tiba-tiba membeku seketika Moning pada akhirnya kembali mengeluarkan orijin abadi yang sangat kaya dari tubuhnya Pedang hitam segera dihunuskan ke arah Xiaoyan yang pada saat ini melesat Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan teknik pedang berat misterius penghancur lima lapis langit Keduanya pada akhirnya segera bertarung bersama di udara dengan Xiaoyan yang melesatkan pedang miliknya Xiaoyan pada saat ini langsung mengerahkan kekuatan yang terkuat untuk menghantamkan pedangnya ke arah Moning Suara dentang yang nyaring pada saat ini segera terdengar dan Xiaoyan benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatannya Xiaoyan pada saat ini langsung menghempaskan pedang hitam di tangan Moning dan Moning pada saat ini segera terhuyung mundur Xiaoyan pun segera memanfaatkan situasi tersebut dan segera memukul pinggang Moning Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memberikan kesempatan kepada Moning untuk menstabilkan sosoknya Kekuatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tak terbendung dan Xiaoyan pada saat ini segera merasakan kekuatan dari Moning Moning hanyalah seorang tahap menengah dosen bintang 8 oleh karena itu sangat mudah bagi Xiaoyan untuk menghajar Moning Pada akhirnya Xiaoyan terus membombardir Moning dengan banyak pukulan Moning tidak bisa bergerak dan pada saat ini Moning benar-benar sangat kewalahan Moning memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya pada saat ini benar-benar terhempas ke kedalaman laut Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa serangan sebelumnya benar-benar masih belum cukup jika Xiaoyan ingin membunuh Moning Xiaoyan harus mengambil kesempatan ini untuk membunuh Moning secara langsung Sementara itu Moning pada saat ini mencoba yang terbaik untuk segera menstabilkan tubuhnya Namun pada saat yang bersamaan Xiaoyan pada saat ini masih terus mengejar Moning Tinju api nirwana pada saat ini segera melonjak dalam sekejap dan kekuatan penghancur segera menghantam tubuh Moning Moning kembali kehilangan kendali atas tubuhnya Tetapi pada saat ini ekspresi Moning benar-benar dipenuhi dengan niat membunuh Moning pada saat ini segera menoleh dan menatap tajam ke arah Xiaoyan Tetapi pada saat yang bersamaan sosoknya terkejut Moning pada saat ini melihat ada dua sosok Xiaoyan Dan Moning tidak tahu bahwa Xiaoyan memiliki teknik klon bayangan Pada saat ini dua sosok Xiaoyan benar-benar melesat dengan kecepatan seperti stoner ke arah Moning Moning pada saat ini tidak bisa membedakan mana tubuh asli dan mana tubuh palsu dari Xiaoyan Moning pun menggertakkan gigi dan pada saat ini segera melonjakkan seluruh kekuatannya di dalam tubuhnya Sementara itu di sisi lain pada saat ini mata semua orang tertuju kepada dua sosok yang saling bertempur Raja Hiu Laut juga pada saat ini matanya berkaca-kaca ketika melihat apa yang berada di hadapannya Raja Hiu Laut pada saat ini benar-benar kembali tersadar setelah terkejut untuk waktu yang lama Tanpa sadar sambil tersenyum masam ia bergumam apakah latar belakang dari Xiaoyan ini Raja Hiu Laut pada saat ini benar-benar tercengang dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan Moning yang bahkan bukan lawannya benar-benar dipukul sampai babak belur oleh seorang dosian bintang 5 Sementara itu di sisi lain pada saat ini wajah Moning benar-benar berlumuran darah setelah dihajar habis-habisan oleh Xiaoyan Pada akhirnya Moning pada saat ini kembali menggertakan giginya dan tiba-tiba mengencangkan jarinya Setelah itu Moning segera menjentikan jari manisnya dan ledakan pada saat ini segera terjadi Sebuah kekuatan yang begitu kuat mengakibatkan Xiaoyan tak berdaya dan tiba-tiba mundur Dalam sekejap mata teknik klon bayangan Xiaoyan juga pada saat ini langsung hancur Tubuh Xiaoyan yang melesat mundur juga pada saat ini segera memuncatkan seteguk besar darah Banyak anggota dari klan Hiu Laut juga pada saat ini terpengaruh dan terkoyak oleh kekuatan tak kasat mata yang baru saja melonjak Sementara itu sosok Xiaoyan pada akhirnya pada saat ini segera menstabilkan tubuhnya dan matanya semakin merasa ngeri ketika menatap ke arah Moning Yang mengejutkan Xiaoyan pada saat ini adalah tindakan Moning sebelumnya dengan menjentikan jari Hal tersebut terasa akrab bagi Xiaoyan dan Xiaoyan berpikir bahwa ini sepertinya adalah jari pelahap kehidupan Xiaoyan dapat dengan jelas melihat bahwa kekuatan sebelumnya berasal dari jentikan jari yang dilesatkan oleh Moning Xiaoyan juga mengingat dengan hati-hati bahwa Moning menggunakan tangan kirinya sementara Xiaoyan menggunakan hal tersebut dengan tangan kanan Xiaoyan pun bertanya-tanya di dalam hatinya mungkinkah Moning memiliki jari aneh seperti Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Moning pada saat ini menstabilkan sosoknya dan menyegah darah di sudut mulutnya Sosok Moning tampak sedikit memalukan dan jika dibandingkan dengan luka Xiaoyan Luka yang dialami Moning pada saat ini benar-benar jauh lebih parah Jika bukan karena kekuatan aneh yang sebelumnya dilonjakan oleh Moning sepertinya Moning benar-benar akan dipukul sampai mati Moning pada akhirnya mengelah nafas sebelum akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa saudara Xiaoyan benar-benar bersembunyi terlalu dalam Namun pada saat ini saudara Xiaoyan pasti telah menggunakan semacam metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya Jika benar apa yang dikatakan oleh Moning pasti saudara Xiaoyan tidak memiliki banyak waktu yang tersisa Xiaoyan pun mengerutkan kening setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Moning dan Xiaoyan pada saat ini tidak ingin membuang waktu lagi Xiaoyan kembali melesat ke arah Moning dengan pedang berat yang dihunuskan Melihat Xiaoyan yang bergegas Moning pada saat ini segera kembali menjentikan jalinya ke arah lain Moning segera menarik seratus orang dari klan Hiu Laut dan seketika menyerap energi kehidupan mereka Vitalitas dari seratus orang ini benar-benar diserap hingga menyisakan mayat yang tersisa Kekuatan Moning juga pada saat ini kembali melonjak dan Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya Xiaoyan pada saat ini semakin yakin dengan spekulasi sebelumnya bahwa Moning benar-benar memiliki jari yang persis sama dengan milik Xiaoyan Namun jika dilihat dari kemahiran Moning dalam hal sebelumnya terlihat jelas bahwa Moning benar-benar menguasai hal tersebut Sementara itu Xiaoyan pada saat ini dapat dikatakan sebagai seorang pemula dan tidak tahu mengenai jari pelahap jiwa ini Sementara itu di sisi lain Moning pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya memutuskan untuk segera melesat ke arah Xiaoyan Moning pada saat ini menggunakan jarinya untuk menyerang Xiaoyan juga terkejut dan pada saat ini Xiaoyan berpikir apakah Xiaoyan juga harus menggunakan jari miliknya Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk menggunakan kekuatan aneh tersebut Sementara itu Moning pada saat ini tampak bersemangat dan tampak yakin akan dapat membunuh Xiaoyan dengan kekuatan jari tersebut Pada akhirnya setelah semakin dekat Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki waktu lagi Xiaoyan memutuskan untuk segera mengelurkan jari manisnya dan hal tersebut pada saat ini segera membuat Moning terkejut Moning tanpa sadar segera berkata ternyata Xiaoyan juga telah menerima warisannya Setelah selesai berbicara senyum segera muncul di wajah Moning dan wajahnya tampak dipenuhi dengan kegembiraan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terkejut dan tanpa sadar bertanya apa yang disebut dengan warisan Namun tak lama setelah itu Xiaoyan segera menyadari bahwa sepertinya jari ini yang dimaksud warisan oleh Moning Sementara itu Moning pada saat ini kembali berkata kepada Xiaoyan bahwa karena mereka berdua adalah pewarisnya Mari mereka melihat siapakah di antara mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi pewaris sebenarnya Setelah selesai berbicara Moning pun segera mengeluarkan kekuatan jari manis di lengan kirinya Xiaoyan juga pada saat ini memutuskan untuk menggunakan kekuatan aneh tersebut Banyak benturan segera terjadi ketika kedua jentikan jari ini saling bertemu Suara aneh dan pemandangan aneh pada saat ini segera muncul di hadapan semua orang Mereka semua menunjukkan keraguan karena pada saat ini mereka tidak melihat adanya serangan yang saling berbenturan Tetapi meskipun begitu mereka masih bisa merasakan kekuatan yang menekan serta suara keras yang bergema Bersamaan dengan semua orang yang kebingungan pada akhirnya dua kekuatan yang sangat kuat pada saat ini meledak bersamaan Air laut di sekitar Xiaoyan dan Moning pada saat ini terdorong menjauh Keduanya langsung memasuki lingkungan vakum dan pada saat yang bersamaan Kekuatan besar ini seketika membuat keduanya kembali terluka Mereka menyemburkan seteguk darah hampir pada saat yang bersamaan dan bola mata mereka pada saat ini benar-benar tampak terlihat seperti merah darah Moning pada saat ini menatap tajam ke arah Xiaoyan sementara Xiaoyan pada saat ini terlihat kesakitan Tak lama setelah itu pada saat ini apa yang ditebak oleh Moning sebelumnya benar-benar terjadi Tubuh Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin lemah karena efek kekuatan enam keinginan serta efek pil kembar pada saat ini benar-benar menghilang Kekuatan Xiaoyan tiba-tiba turun ke puncak dosian bintang 5 tahap awal Penurunan kekuatan yang drastis ini juga menyebabkan Xiaoyan yang sudah terluka parah menjadi semakin terluka Xiaoyan kembali memuntahkan seteguk darah dan ketika Moning melihat hal ini, Moning pada saat ini tersenyum Setelah itu Moning lanjut tertawa terbahak-bahak dan merasa bangga seolah-olah pertempuran pada saat ini sudah ditentukan Sementara itu mata Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin buram dan Xiaoyan berpikir sepertinya Xiaoyan harus bergera meminta bantuan Zhan Lao Xiaoyan pun bergumam di dalam hatinya sepertinya Zhan Lao harus segera mengambil tindakan Xiaoyan pun menunggu balasan dari Zhan Lao tetapi setelah beberapa saat suara Zhan Lao pada saat ini tidak terdengar Xiaoyan pada akhirnya segera berteriak kepada Zhan Lao bahwa Xiaoyan telah mencapai batasannya kali ini Jika Zhan Lao tidak mengambil tindakan maka Xiaoyan benar-benar akan mati di sini Suara Zhan Lao pada saat ini masih belum terdengar sementara Xiaoyan pada saat ini benar-benar menjadi semakin muram Ledakan pada akhirnya segera terjadi mengakibatkan tubuh Xiaoyan pada saat ini terlempar mundur Xiaoyan kembali memuntahkan seteguk darah Sementara di sisi lain pada saat ini Moning segera bergegas ke arah Xiaoyan Moning pada saat ini tidak ingin menunda banyak waktu dan segera melesatkan pedang hitamnya ke arah leher Xiaoyan Namun pada saat yang bersamaan Ding Yue pada saat ini segera muncul dengan senjata aneh di tangannya Ding Yue pada saat ini melembahkan bola cahaya ke arah Moning Di sisi lain Moning juga pada saat ini sudah melesatkan pedangnya hingga pada akhirnya kedua sarangan pada saat ini segera bertemu Ding Yue pada saat ini benar-benar terkejut karena sarangan dari senjatanya benar-benar dapat dengan mudah dihancurkan oleh sarangan Moning Sementara itu Moning pada saat ini merasa sangat tidak senang karena pertempuran yang diganggu oleh seorang cecunguk Moning pun segera kembali melesatkan pedangnya Sementara itu Ding Yue pada saat ini benar-benar merasa hawa dingin Tetapi Ding Yue pada saat ini masih tetap berdiri di hadapan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini masih kesulitan untuk bergerak tetapi Xiaoyan pada saat ini masih memiliki tekad untuk melawan Pada akhirnya Xiaoyan memaksa tubuhnya untuk bergerak hingga pada akhirnya suara retakan segera terdengar Tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar bergerak meskipun Xiaoyan benar-benar kelelahan Melihat hal tersebut pada saat ini Moning juga terkejut dan menyadari bahwa tekad Xiaoyan benar-benar luar binasa Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera memerintahkan Ding Yue untuk memanggil semua orang di tim Fearless agar segera kesini Tanpa menunggu jawaban dari Ding Yue, Xiaoyan segera mendorong Ding Yue menjauh dan Xiaoyan segera kembali menatap ke arah Moning Sementara itu Moning pada saat ini tersenyum dan berkata kepada Xiaoyan bahwa ia benar-benar sangat kagung kepada saudara Xiaoyan Ia benar-benar tidak menyangka bahwa saudara Xiaoyan bisa bergerak meskipun pada saat ini benar-benar sudah lemah Tetapi meskipun begitu pada saat ini kematian dari saudara Xiaoyan benar-benar sudah ditakdirkan Moning pun segera kembali mengangkat pedang hitam miliknya dan melesat ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini diam-diam segera memasukkan buah roh orijin 8 harta karun ke dalam mulutnya Xiaoyan tidak memiliki pilihan lain selain berharap seperti apa yang dikatakan oleh Ding Yue Buah roh orijin 8 harta karun ini akan lebih efektif ketika terluka parah atau bahkan menghadapi kematian Xiaoyan pada akhirnya menunggu keajaiban datang tetapi setelah beberapa saat Xiaoyan pada saat ini menyadari sesuatu dan mengelana fasta berdaya Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa sepertinya keberuntungan Xiaoyan benar-benar hilang kali ini Sementara itu sosok dari Moning pada saat ini sudah mendekati Xiaoyan dan bertanya apakah saudara Xiaoyan memiliki permintaan terakhir Xiaoyan pun tersenyum mendengar perkataan dari Moning sebelum akhirnya perlahan mengangkat kelapanya Meskipun tubuh Xiaoyan terluka parah tetapi mata Xiaoyan pada saat ini masih bersinar Ada rasa percaya diri yang terlihat di mata Xiaoyan dan hal tersebut membuat Moning pada saat ini sedikit terkejut Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa satu-satunya kesempatan bagi Xiaoyan pada saat ini adalah meminta bantuan kepada bayangan hitam Tetapi Xiaoyan juga menyadari permasalahan dari hal tersebut karena Xiaoyan tidak tahu bagaimana cara memanggilnya Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini benar-benar memiliki keyakinan Pada akhirnya Xiaoyan segera bertanya kepada Moning apakah ia berpikir Xiaoyan pada saat ini akan segera mati Moning pun tersenyum pahit dan menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya Moning tanpa basa-basi segera melesatkan pedangnya ke arah leher Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada Moning bahwa menurut Xiaoyan, Xiaoyan kali ini tidak akan mati Apakah Moning pada saat ini percaya dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan? Begitu Xiaoyan selesai berbicara, mata Moning juga pada saat ini tiba-tiba menyusut Sosoknya menatap ke arah ke belakang Xiaoyan dan ia tidak tahu apa yang pada saat ini dilihatnya Namun meskipun begitu, matanya pada saat ini menunjukkan ketegangan dan ketakutan yang sangat kuat Moning segera menggertakkan giginya dan pada saat ini benar-benar merasakan ada sebuah perubahan Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini suara dengungan segera bergema di dalam benak Moning Pedang yang pada saat ini dipegang oleh Moning juga benar-benar segera terjatuh Melihat hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini segera berkata bukankah apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pun jadi sebuah kebenaran Mengapa saudara Moning pada saat sebelumnya benar-benar tidak percaya kepada Xiaoyan? Moning pada saat ini tidak menjawab Xiaoyan dan Moning hanya bisa mengeluarkan raungan yang menyayat hati Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berpikir bahwa sepertinya di belakang Xiaoyan pada saat ini ada bayangan hitam Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir pada saat ini segera terdengar benturan dan pada saat yang bersamaan Jari pelahap kehidupan di tangan kiri Moning tiba-tiba terputus Xiaoyan pada saat ini menyaksikan jari manis tersebut segera bergegas ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya menghilang di tangan kiri Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini juga seketika terkejut dan segera menggerakkan jari baru miliknya Bersamaan dengan hal tersebut pemandangan aneh pada saat ini segera melintas di benar Xiaoyan Pada saat ini Xiaoyan bisa melihat punggung seorang pria yang membelakangi Xiaoyan sebelum akhirnya sosoknya pada saat ini segera menoleh Sosok itu segera berkata bahwa ini adalah jari pelahap kehidupan dan ia dapat menelan ribuan kekuatan dan mengubahnya menjadi segalanya Setelah mendengar hal tersebut pada saat yang bersamaan benar Xiaoyan dipenuhi dengan ribuan pikiran Ada guntur yang menggelegar dan mata Xiaoyan pada saat ini tertuju pada wajah sosok tersebut Sosok tersebut sedikit menoleh ke arah Xiaoyan tetapi Xiaoyan pada saat ini dapat melihat dengan jelas siapakah sosok tersebut Meskipun hanya melihat wajah sampingnya Xiaoyan 100% yakin bahwa wajah tersebut adalah wajah Xiaoyan sendiri Yang lebih membuat Xiaoyan terkejut adalah nada bicara dan suara yang dikeluarkan sama persis dengan milik Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa jari pelahap kehidupan ini adalah milik dari sosok tersebut Tetapi yang membuat Xiaoyan pada saat ini bingung adalah siapakah sosok tersebut Mengapa sosok tersebut pada saat ini terlihat benar-benar sama dengan Xiaoyan? Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan keraguan dan kebingungan Tetapi ketika Xiaoyan masih memikirkan hal ini pada saat ini tiba-tiba ada gelombang energi di tubuh Xiaoyan Energi ini segera menyapu merijian Xiaoyan dan gelombang lautan energi pada saat ini benar-benar mengalir ke dantian Xiaoyan Luka Xiaoyan sembuh dengan cepat tetapi pada saat yang bersamaan Keadaan Moning benar-benar berbalik dengan tubuh yang mengering dengan kecepatan yang sangat cepat Moning meraung dengan gila ketika berkata bahwa semua ini benar-benar tidak mungkin Moning adalah pewarisnya dan Moning adalah sosok yang terhormat Sebelum Moning bisa menyelesaikan perkataannya pada saat ini tubuh Moning benar-benar telah mengering Bukan hanya nyawanya yang menghilang tetapi juga kekuatan spiritual Origin abadi dan darah fisiknya semuanya benar-benar dilahap Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menutup matanya dan Xiaoyan hanya bisa mendengar teriakan dari Moning Xiaoyan benar-benar tenggelam dalam keadaan yang sangat menakjubkan pada saat ini Xiaoyan dapat merasakan bahwa origin abadi vitalitas dan kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini meningkat Hal tersebut seketika membuat kekuatan Xiaoyan menerobos ke puncak dari dosian bintang 5 Xiaoyan juga pada saat ini masih bisa merasakan bahwa kekuatan tersebut pada saat ini masih belum berhenti Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya dari manakah sumber energi yang pada saat ini mengalir ke tubuh Xiaoyan Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya segera teringat bahwa sepertinya itu adalah efek dari buah roh origin 8 harta karun Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menahan diri untuk bergumam di dalam hatinya karena kesal Efek dari buah tersebut benar-benar datang dengan sangat lambat tetapi meskipun begitu Kekuatan dari sumber origin abadi yang mengalir pada saat ini membuat Xiaoyan merasa sedikit senang Xiaoyan pun menekan perasaannya dan pada saat ini berfokus pada peningkatan kekuatan di dalam tubuhnya Pada akhirnya kekuatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar menerobos puncak dosian bintang 5 menuju ke bintang 6 dosian Banyak gemuruh pada saat ini segera terdengar di atas kelapa Xiaoyan dan ini adalah bencana abadi Ini adalah kesengsaraan kaisar dosian bintang 6 milik Xiaoyan Di kejauhan pada saat ini mata dari Raja Hiu Laut juga menyipit melihat adanya awan gelap Pada saat ini ada ekspresi dipenuhi dengan ketidakpercayaan di wajahnya Hal itu dikarenakan di kedalaman lautan ini hanya ada sedikit kesengsaraan abadi yang bisa menembus Ia pada saat ini benar-benar tidak menyangka ada kesengsaraan abadi yang begitu kuat yang pada saat ini menerobos Terlebih lagi pada saat ini awan tersebut benar-benar berada di dekat mereka Dan orang yang menerobos tentu saja tidak jauh dari mereka Selain itu pada saat ini mereka juga sedang mengalami pertempuran yang sangat sengit Dan bagaimana mungkin seseorang pada saat ini menerobos di tengah pertempuran Sementara itu di sisi lain Ding Yue juga pada saat ini sudah bertemu dengan semua anggota tim Fearless Tetapi Ding Yue pada saat ini masih terlihat panik Tentu saja Ding Yue pada saat ini mengkhawatirkan kondisi dari Xiaoyan Sementara itu anggota tim Fearless lainnya pada saat ini bertanya kepada Ding Yue Dimanakah Tuan Muda Xiaoyan? Ding Yue pun dengan gugup segera berkata bahwa Tuan Muda Xiaoyan dalam kondisi Tuan Muda Xiaoyan pada saat ini benar-benar akan segera mati Semua orang seketika terkejut dan pada saat ini meminta Ding Yue untuk membawa mereka menuju ke tempat Tuan Muda Xiaoyan Pada akhirnya tanpa ragu-ragu semua orang segera bergegas menuju ke arah tempat pertempuran Xiaoyan Namun saat semua orang bergegas mendekat pada saat ini Guntur di langit benar-benar melanda dengan keras Guntur segera menciptakan ruang vakum dan menelan Xiaoyan di dalamnya Semua orang pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan mereka pada saat ini benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi Mereka pada saat ini tidak mempedulikan awan yang mengepul di langit karena mereka pada saat ini bertujuan untuk mencari keberadaan dari Xiaoyan Semua orang melintasi lautan mencari keberadaan Xiaoyan tetapi setelah beberapa saat Mereka benar-benar tidak menemukan keberadaan dari Xiaoyan Sementara itu pada saat ini Xiaoyan segera berteriak bahwa ia pada saat ini menemukan sesuatu Semua orang pada akhirnya segera menghampiri Xiaoyan dan bertanya apa yang ditemukan oleh Xiaoyan Xiaoyan pun menunjuk ke arah mayat yang mengambang dan berkata bahwa sepertinya ia mengenali mayat tersebut Ding Yue yang pada saat ini sangat khawatir juga segera memperhatikan mayat yang ditunjuk oleh Xiaoyan Ding Yue segera berkata bahwa melihat dari pakaiannya sosok tersebut agak mirip dengan orang-orang dari klan istana 10.000 iblis Oleh karena itu pada saat ini mayat ini bukanlah tuan muda Xiaoyan dan semua orang pada saat ini menghala nafas lega Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ledakan segera terjadi di atas awan guntur yang mengepul Guntur di langit pada saat ini benar-benar menghilang dan ruang vakum juga pada akhirnya segera runtuh Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sesosok segera muncul Semua orang di Team Fearless segera menyipitkan matanya dan segera menghala nafas lega Mereka menyadari bahwa sosok yang baru saja muncul adalah sosok Xiaoyan Pada akhirnya Xiaoyan pun segera turun dan semua onggota dari Team Fearless pada saat ini segera menghampiri Xiaoyan Semua orang pada saat ini terlihat cemas dan melihat ekspresi semua orang Xiaoyan segera berkata agar semua orang jangan khawatir Pada akhirnya semua anggota dari Team Fearless pada saat ini hanya bisa tersenyum melihat Xiaoyan yang pada saat ini sehat walafiat Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengelurkan tangannya dan segera meraih mayat dari Moning Setelah itu Xiaoyan menatap ke arah Xiaoyan dan berkata agar Xiaoyan pada saat ini membawa mayat Moning ke atas Xiaoyan harus menunjukkan mayat tersebut kepada orang-orang dari Istana 10.000 Iblis Dengan begitu maka pertempuran pada saat ini benar-benar akan segera berakhir Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggutkan kelapanya sebelum akhirnya sosok Xiaoyan segera menggendong mayat dari Moning Xiaoyan pada akhirnya segera melesat ke atas ke tengah-tengah pertempuran Dan kemunculan dari Xiaoyan ini segera menarik perhatian semua orang Hampir ratusan orang dari Istana 10.000 Iblis tiba-tiba terkejut ketika menatap ke arah Xiaoyan Mereka tentu saja sangat akrab dengan bos mereka dan sekilas mereka mengenali bahwa tubuh yang dibawa oleh Xiaoyan ini adalah Moning Pada akhirnya semua orang dari Istana 10.000 Iblis pada saat ini tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar mustahil Banyak di antara mereka pada saat ini segera berteriak kepada Xiaoyan bahwa ia benar-benar mencari kematian Semua orang dari Istana 10.000 Iblis pada saat ini segera bergegas mengejar Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera bergegas kembali ke arah Xiaoyan dan meminta tolong kepada Xiaoyan Melihat Xiaoyan yang pada saat ini menghampiri Xiaoyan orang-orang dari Istana 10.000 Iblis seketika berhenti dan berkumpul bersama Semuanya meraung dengan sangat marah ketika menatap ke arah Xiaoyan dan tim Fearless Sementara itu Raja Hiu Laut pada saat ini memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan kengerian Ia tanpa sadar bergumam apakah Moning pada saat ini benar-benar sudah mati Sosoknya pada saat ini segera memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh ketidakpercayaan Di tengah-tengah keterkejutan ia pada saat ini tanpa sadar bertanya bagaimana mungkin bintang 5 dosyan bisa melawan bintang 8 dosyan Xiaoyan di sisi lain juga pada saat ini memperhatikan tatapan dari Raja Hiu Laut Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum karena Raja Hiu Laut pada saat sebelumnya benar-benar telah meremehkan kemampuan dari Xiaoyan Sementara itu Raja Hiu Laut pada saat ini benar-benar hanya bisa terdiam dan terengang menatap ke arah Xiaoyan Yang pada saat ini benar-benar telah berhasil membunuh Moning Yang pada saat itu seter water Yang pada saat ini benar-benar aman Ya Terima kasih.